Hello saudara live lagi sambil nunggu pasien kedua Anak puas mengerjakan pasien yang barusan karena pasien merasa puas Sudah berobat kemana-mana, ke ini, ke itu, ke ini, ke itu, ke klinik ini tidak sembuh, ke klinik itu tidak sembuh Dan ke anak dia bilang langsung terbukti di tempat Pasien barusan pergi, tadi di live tadi tau ya, di live sebelumnya Anda dengar sendiri pendapat pasien, dia seorang panutan Just skin up, hello Barusan anak mengerjakan pasien dari luar kota, dia naik travel, datang jam 3 pagi, dikerjakan jam 6 Barusan selesai, dan pasien merasa puas, dikeper, menteleng Eh, sorry Ya, masuk Pasien berikutnya udah dateng Jaga privasi, gak beli keliatan Anak off dulu ya Mudah-mudahan yang ini tidak gagal lagi, dulu pernah katanya, gak jadi See you guys Mau kerja dulu, gak apa-apa mas, masuk aja Ya Mengerjakan pasien berikutnya, yang barusan bagus mas Off dulu Mau kerja dulu, pasien kedua, habis ini pasien dari Pasuruan, ketiga, habis ini Surabaya, habis ini malem lupa Sampai ketemu lagi Buat anda yang masih ragu, dilarang datang kesini, kayak masnya ya masnya, mas gak kelihatan Masnya dulu pernah kesini Pernah kesini terus, tak tolak Sudah di ruangan tak tolak, karena sampe ragu-ragu ya, lupa Masnya ini pernah dateng dulu, waktu mau dikerjakan, sudah di dalam ruangan, mas aku jaga privasi, jadi sampe gak, nah ini ya, ini kan ke aku kameranya Sebagai contoh nih, sebagai contoh ya, pasien yang sekarang di depan anak, dulu pernah dateng, sudah di ruangan Mau dikerjakan, pasien tanya, ada efeknya gak mbak gitu ya, dulu tanyanya apa mas Ada efeknya gak ini, pijatan ini gitu ya, tapi yang dimaksud sampein, efek itu efek buruk ya, betul ya Dalam kacamata anak, waktu masnya ini, waktu mau dikerjakan, dia tanya efek buruknya apa Ana langsung tolak, bener gak mas? Langsung tak suruh pulang ya, anak gak mau kalau ditanya gitu Kalau anda pengen tau, efek dari terapi ini ketagihan Bukti kan, kalau masnya dulu langsung tak usir, jujur aja ini ada masnya Langsung tak tolak ya mas ya, udah gak jadi aja Karena masnya dulu tanya, pas mau dikerjain, efek buruknya apa? Kalau ana ditanya efek buruknya, ana gak kasih sesuatu yang buruk Ana justru menanamkan energi positif Pakai tenaga kebatinan untuk memperbaiki keluhan pasien Saat anda ragu dan bilang efek buruknya apa, no, ana tolak Tapi sekarang masnya tak kasih kesempatan sekali Mudah-mudahan dari sini, seperti pasien yang barusan keluar Komentar pasien yang barusan Mbak, beda mbak, 90% Biasanya gak kayak gini Aku sudah kemana-mana gak ada hasil Ke klinik A, klinik B, hipnoterapi Sampai kemana-mana gak ada hasil Di sini dibuktikan, di tempat Sayangnya tadi gak mau diajak live Cuma bersuara aja ya Lihat aja di live tadi ya Langsung puas Mudah-mudahan masnya ini juga begitu Harapan ana Sekali lagi Tolong diperhatikan Untuk anda yang pengen datang ke ana Silahkan Untuk yang ragu, jangan Kalau ragu gak ada doa Gak ada energi yang disalurkan Cuma tindakan, nol Kalau memang dari tindakan aja bagus Metode ana bisa ditirukan siapapun Tapi kenapa gagal Keikhlasannya gak ada Jadi saat anda ragukan ana Anda ikhlas ngerjain Gak bakal bagus Oke A, tadi ada yang tanya alamat Mas minum dulu mas Tadi ada yang tanya alamat Alamat ana di perumahan Rewin Warung Sidoarjo Untuk yang belum kenal ana Bisa klik google Anakterapis.com Atau searching aja Anakterapis Surabaya Untuk yang melecehkan Kemudian percakapan melencong Dari misi terapi Silahkan pergi Atau minta burungnya dibikin mati Bisa Ya Ya guys Thank you Bye